Pelanggaran yang ke-42 adalah memakai parfum Baik minyak wangi maupun pengasapan Pengasapan maksudnya kayak dupah ya Yang bisa tercium kaum laki-laki saat keluar dari rumah Ini merupakan kemungkaran besar Yang diremehkan banyak kaum wanita Taukah anda wahai saudariku Jika wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai parfum Untuk menuju rumah Allah Solat di masjid Guna melaksanakan solat di dalamnya Apakah itu dibolehkan baginya? Anda tanya Tidak kata penulis Seribu kali tidak Kerana Rasulullah SAW bersabda Ayu mamraatin tatayyabat Thumma kharajat ilal masjid Lam tukbal laha solatun hatta tagtasil Siapa saja wanita yang memakai parfum saat pergi ke rumah Saat pergi ke masjid Maka tidak diterima solatnya hingga ia mandi terlebih dahulu Hadith diribatkan oleh Ibn Maja Pernah ada seorang wanita Di zaman Di fase Madinah dulu Lewat menuju ke masjid Dan pakai parfum Menyengat Masyarat di masjid Lewatlah di sebelahnya wanita tersebut Abu Hurairah Sahabat Nabi yang mulia Lalu beliau mengatakan Wahi hamba Allah wanita Ya Amatullah Kalau laki-laki kan dikatakan Wahi Ya Abdullah Abdullah artinya hamba Allah Tapi untuk laki-laki Amatullah Wahi hamba Allah Tapi untuk perempuan Dia mengatakan Wahi Amatullah Pulanglah dan mandilah Seperti kau mandi juduk Baru kemudian kau ke masjid Karena baunya itu Sudah sangat menyengat Sudah sangat menyengat Dan akhirnya Bisa memunculkan fitnah Ya Hal yang paling Menggoda bagi laki-laki Adalah bau wangi Dan penampilan yang menarik Maka kalau dua hal ini Ada pada wanita Itu sangat menggoda Dan ini berbahaya Karena Kalau anda menjadi penyebab Tergodanya Orang singgahnya Dia melakukan kriminal Maka anda juga akan dapat dosa Di situ Beda antara seorang wanita Muslimah Yang menjaga hijabnya Segala macam Orangnya baik Itu Ya Dia Lalu diperkosa misalnya Misalnya dia sudah pakai cadar Segala macam Diperkosa Maka dia dapat pahala Cuara yang kehormatannya Tapi yang melakukannya Memperkosa Berdosa Cuman kalau Kasus yang lain adalah Kalau seorang wanita Berpenampilan sangat terbuka Ya Pamer kecantikan Wangi Ketat Pakaiannya Semuanya Terbak kelihatan Sehingga orang lain Tergoda untuk Mengganggunya Lalu diperkosa misalnya Maka dua-dua dapat dosa Termasuk yang diperkosa Walaupun dia sakit hati Karena dia penyebab Masalah itu Ya Itu disini teman-teman Tidak masuk dalamnya adalah Sampo Untuk menyegarkan Rambut wangi Kemudian Hand body Ya Kemudian Apa namanya Wangi baju Ini semua Gak ada Gak ada masalah dengan itu Yang dimaksudnya Parfum yang disemput Memang Apalagi parfum-parumnya Mahal Biasanya menyengat Memang Lewat saya sudah kecium Itu yang dimaksud disini Sementara Perlu di garis bawah juga Yang dilarang adalah Kalau keluar Thumma Kharajat Dia keluar Baik Masjid atau ke tempat lainnya Kalau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Saja kita disuruh Dalam ayat Al-Quran Aduzubillah Minasyaitun Rajim Ya Yuhannasu Khudu Zinatakum Inda Kuli Masjid Ya Bani Adam Ya Bani Adam Khudu Zinatakum Inda Kuli Masjid Pakai Perhiasan Pakaian Terbaik Pakaian Yang bersih Yang rapi Tapi Untuk wanita Tidak Menggunakan Parfum Secara khusus Kata beliau Penulis Saudariku Yang mulia Ini Mengenai Wanita Yang pergi Menuju rumah Allah Untuk Melaksanakan Sholat Lantas Bagaimana Menurut Dengan wanita Yang keluar Dalam Keadaan Memakai Parfum Untuk Pergi Ke Pasar Pesta Mengunjungi Kerabat Pergi Ke Sekolah Atau Ke Rumah Sakit Nisyai Yang mendapat Mendapati Dijalannya Laki-laki Yang tergoda Dengan Dengan Aroma Parfum Jadi Dragukan Lagi Pengharaman Disini Lebih Berat Dan Siksanya Lebih Besar Kalau Ke Masjid Saja Sudah Dilara Apalagi Kalau Selain Masjid Karena Nabi S.A.W. Bersabda Siapa Saja Wanita Memakai Parfum Kemudian Pergi Lalu Melewati Segolongan Laki-laki Agar Mereka Mencium Aromanya Maka Ia Telah Berzina Jadi Dia tidak Berzina Dia tidak Meletakkan Kemaluan Tapi Dengan Parfum Yang Wangi Itu Sehingga Tercium Oleh Laki-laki Akan Membuat Dia Dianggap Seperti Dosa Berzina Pakai Parfum Itu Ini Jadi Masalah Baik Kita Sedikit Membahas Masalah Parfum Ini Teman-teman Sekali Pertanyaannya Apakah Perempuan Tidak Boleh Pakai Parfum Sama Sekali Jawabannya Tidak Pakai Anda Mau Pakai Sebanyak Apapun Silahkan Tapi Pada Tempat Yang Dibolehkan Dalam Agama Seperti Misalnya Di kamar Tidur Anda Pakai Dengan Beragam Macam Wangi Di depan Suami Supaya Dia Tertarik Karena Itu Memang Wangi Laki-laki Sangat Tertarik Dengan Wangi Dan Penampilan Yang Menarik Seperti Bagaimana Saya Bahasanya Itu Rahasia Laki-laki Kapan Istrinya Berpenampilan Yang Bagus Di rumah Seksi Bahasa Kita Langsung Begitu Saja Kemudian Wangi Suami Tertarik Untuk Berdekati Dia Seperti Itulah Itu Fitrah Jadi Di kamarnya Dengan Anak-anaknya Dengan Orang Tuanya Mahram Dia Ini Semua Tidak Masalah Atau Misal Anda Buat Pengajian Di rumah Semua Perempuan Tidak Laki-laki Lalu Anda Menjamu Tamu Dengan Anda Pakai Baju Di rumah Dan pakai Parfum Sama Perempuan Tidak Masalah Ini kan Semua Tidak 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 Masuk Dalam Kategori Larangan Tadi Bahkan Nabi S.W. Mengatakan Sebaik-baik Parfum Untuk Laki-laki Adalah Yang Wanginya Keras Dan Warnanya Tidak Terang Dan Sebaik-baik Parfum Buat Walaupun Disuruh Pakai Dianjurkan Untuk Pakai Yang Soft Tidak Strong Biasa Laki-laki Lebih Strong Seperti Itulah Ini Penting Dan Boleh Wanita Meletakkan Wangi-wangi Yang Di Sejadahnya Di Mukenahnya Di Tempat Tidurnya Semua Itu Silahkan Bahkan Anda Boleh Ekstra Dalam Menyemprot Badan Anda Juga Meletakkan Mungkin Bunga Apalah Untuk Mengundang Syahwat Suami Supaya Dia Mau Mendekat Dengan Anda Itu Adalah Hal Yang Positif Tapi Ini Tidak Dilakukan Teman-teman Sekalian Di Luar Ada Orang Subhanallah Sudah Luar Biasa Fitnahnya Udah Keluar Pakainnya Serba Terbuka Kalau Saya Biasa Bercanda Saya Katakan Kekurangan Kain Bolong Bagian Dada Bolong Di Belakang Bolong Di Perutnya Segala Macam Ini Unik Sekali Keluar Wangi Dengan Rambut Yang Baru Dirapikan Dari Salon Terus Kemudian Tidak Ada Yang Mau Goda Dia Tidak Mungkin Jangan Heran Kalau Terjadi Kriminal Seperti Ini Atau Pelecihan Ini Bahaya Sekali Maka Islam Datang Justru Untuk Menyelamatkan Wanita Itu Salah Satu Hikmah Hijab Kata Allah Subhanallah Zalika Adna Alla Yu'udhain Tujuannya Adalah Salah Tujuan Dia Di belakang Hijabnya Sangat Cantik Sangat Bersih Dia Perawatan Oke Silahkan Mukanya Tubuhnya Dirawat Bersih Dilulur Di segala Macam Pakai Krem Halal Bahan Silahkan Tapi Untuk Orang Orang Yang Dibolehkan Dalam Agama Untuk Itu Maksudnya Jadi Kita Harus Tahu Mana Yang Tidak Boleh Mana Yang Boleh Jadi Disini Lebih Cenderung Kepada Ada Nabi Sallam Dalam Kharajat Kemudian Dia Keluar Keluar Masa Dari Rumahnya Disitu Yang Dia Terjadi Pelanggaran Apalagi Hanya Sekedar Mau Ketemu Klien Mau Ketemu Ini Ketemu Itu Nanti Kalau Anda Mengatakan Tapi Nanti Kalau Saya Ketemu Orang Butuk Bau Ya Itu Saya Yakin Kalau Anda Baju Sudah Bersih Dari Rumah Anda Sudah Mandi Gak Akan Ada Seperti Itu Seperti Itu Dari 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 Dari